Desa Jojok Kecamatan Pekalongan Lampung Timur laksanakan musrenbangdes untuk penyusunan RKPD setahun anggaran 2025 mendatang di Balai Desa setempat tanggal 23 Oktober tahun 2024. Kepala Desa Jojok Sutrisno mengatakan, dengan kegiatan ini selain untuk menyusun program kerja pembangunan di tahun 2025, ajang ini dapat lebih meningkatkan rasa kekompakan dan kerjasama yang baik atas semua aspek, baik BPD, LPM dan masyarakat agar semua pembangunan di desa kita dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Dirinya juga menyampaikan, kepada semua warga untuk menanamkan rasa memiliki desa kita, sehingga semangat gotong royong dan kebersamaan akan berjalan dengan lebih baik, guna kepentingan bersama untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkesinambungan. Sementara kasih PMD Kecamatan Pekalongan Trimayanto mengharapkan, melalui Meslebang Des ini yang sudah disusun oleh Tim Panitia Pembangunan Desa dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, bahwa pembangunan ini tidak serta merta dilakukan oleh pemerintah daerah, karena adanya keterbatasan anggaran, untuk itu peran partisipasi masyarakat sangat penting, guna menurut pembangunan di desa masing-masing. Adanya pertanyaan warga, dengan pembangunan drainase yang hasilnya tidak baik, dan terkesan tidak berfungsi karena diduga perencanaan yang tidak maksimal. Menanggapi hal ini, pihak pemerintahan desa Jocok mengatakan bahwa warga punya peran bersama-sama mengawasi dan rasa memiliki dila ada pekerjaan kurang baik agar warga menegurnya dan mengawasi bersama. Tim Samudra Yus TV Lampung Timur mengabarkan, Harus jalan, karena fungsinya nanti akan lain kalau tidak jalan. Itu, bahwa, intinya.